Terkait dengan kanjuruhan, saat ini kami telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. 5 tersangka telah kami limpahkan ke JPU, telah P21. 1 tersangka saat ini masih dalam proses pemenuhan berkas perkara. Mudah-mudahan ini juga bisa selesai. Kemudian 20 personel saat ini kita proses dengan dugaan kode etik. Ada juga tekanan untuk ini bisa diproses. Terkait dengan pidana. Dan kami buka ruang untuk itu beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan gelar perkara dengan menghadirkan ahli-ahli pidana. Namun demikian terkait penambahan pasal 340 ataupun 338 itu berdasarkan keterangan para ahli tidak bisa dipenuhi. Sehingga tentunya kami menindaklanjuti apa yang menjadi petunjuk dan temuan-temuan tersebut. Tapi pada prinsipnya Polri selalu terbuka untuk menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat. Tentunya kami melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan pendekatan, mitigasi sehingga yang terjadi di Kanjuruhan ini menjadi catatan yang memprihatinkan bagi kami semua, bagi kita semua. Kegiatan trauma healing, home visit kepada korban tentunya terus keluarga korban kami lakukan. Kemudian hal yang juga menjadi salah satu catatan mendasar adalah arahan dari Bapak Presiden terkait bagaimana melakukan evaluasi total terhadap manajemen kompetisi sepak bola Indonesia. Oleh karena itu kami mendaklanjuti dengan membuat perpol nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Dalam penyusunannya Polri melibatkan pihak eksternal meliputi Kemenpora, RI, PUPR, KUMHAN, SEPKAP, dan PSSI. Harapannya tentunya ke depan kita betul-betul bisa membuat dan mempersiapkan regulasi yang mengatur mulai dari penyelenggaraan sepak bola dan pengamanan sepak bola yang baik sesuai dengan standar FIFA. Dan ini tentunya menjadi upaya kita untuk bisa memwujudkan kompetisi bola yang lebih baik karena 70 persen masyarakat Indonesia suka bola.